Kehidupan bagaikan roda, beribu zaman terus berputar, namun satu tak akan kudar, jaya Allah tetap membana. Majulah sahabat mulia, berpisahkan air sedangnya, lepas jiwa terbang menganggap. Jika kita kita tetap satu jual, luar biasa. Luar biasa-biasanya, kita bersama kepala desa Pak di sini, mantap. Ini mendaki terus, dari bawah. Di belakang kita, Mundung Sojol, lihat. Kita sekarang berada di tutup di timurnya, Matai Barat. Dan hari ini insya Allah kita akan tanggung mesin proyek yang awal yang ketiga. Yaitu mesin Al-Hijrah. Di dusun Sialalong, Desa Taipauban. Bersama kepala desa, Desa Taipauban. Masya Allah. Takbir. Lomber. Ekspedisi. Untuk Allah di atas segalanya. Degu-degu negara suci. Saksi namun tak terwaskan lagi. Udah, 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 Samudra. Untuk Allah di atas segalanya. Untuk Allah di atas segalanya. Tuju awan bersukaria. Sambut rup suci menuju rohnya. Sahabat nantikan hadir kami. Kan menyusulmu sekejap lagi. Ya. 30. Oke, boleh. Ya, disinilah Rahman Rahim. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022. Kita melakukan ekspedisi untuk persiapan tahap selanjutnya pembangunan masjid di desa mana? Dusun Sialalong. Desa Taipaubal. Bersama Pak Kades yang pegang kamera. Masya Allah, luar biasa. Dan insya Allah kita akan, pokoknya kita akan seriuskan untuk bangun masjid di sini. Karena ternyata mereka, kalau ingin sholat tarwi, sholat jumat, dan seterusnya, cukup jauh perjalanan. Kita sudah merasakan jalan kaki. Barusan ini ya. Maka insya Allah. Pohon doanya, para musimin, para donatur, yuk gabung. Dan kemudian sinergi, kita bangun masjid di pedalaman yang ketiga insya Allah. Demikian. Takbir. Allahahraga. Bersama Pak Kades yang pegang kamera. 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 Sahabat kami reka tau pedi. Jihad kita akan terus bersemi. Ya silah. Kita akan ngecek ini rumah. Untuk dibangun masjid. Di Dusun sekitar ada 49 kakak di sini. Nih dia. Belum ada masjid dan di sini mayoritas muslim semuanya. Ya insya Allah. Kita ngecek lokasi yang disiapkan oleh warga. Untuk bangun masjid. Kita lihat lokasi yang disediakan warga. Untuk dibangun masjid. Siwa terbangun masjid. Aduh. Aduh. Kita kita tetap tujuan. Di sini. Mantap. Ya. Agus. Sudah biasa ya. Ini. Pemirsa. Ini. Tanah yang diwakafkan oleh pemerintah desa. Dalam hari ini warga. Di Dusun. Apa? Dusun. Siya. Dusun tiga. Sialalong. Di atas tanah inilah insya Allah. Kita akan resanakan. Bangun masjid. Dukung. Kita ikuti. Perjalanan. Ekspedisi. Lokasi bangun masjid. Kita kita tetap satu jua. Kita kita tetap satu jua. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di lokasi ini insya Allah. Kita akan dirikan masjid. Ya. Karena di daerah ini. Untuk sampai di desa Taipa Obal. Sebagai induk dari Dusun tiga. Sialalong. Sialalong. Ini jaraknya cukup jauh. Tadi kita sudah jalan kaki untuk melakukan ekspedisinya cukup jauh. Apalagi kalau seandainya mungkin nanti sholat taruhi dan seterusnya cukup jauh lah pokoknya. Maka kami mengajak dan meminta kepada para donatur di, ya, untuk ikut serta dalam membangun ini. Membangun masjid. Dan di samping saing adalah kepala desa Taipa Obal. Yang akan menjelakan secara terperinci. Dusun berapa, kemudian berapa kakak, dan mayoritas agamannya apa, dan seterusnya. Kepada kepala desa, kami tersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang memberikan kepada saya mengenai tujuan pembangunan masjid di desa Taipa Obal. Tepatnya di Dusun 3 Sialalong. Jadi kami minta warga Dusun 3 Sialalong itu agar supaya berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan masjid di Dusun 3. Tepatnya di desa Taipa Obal. Berapa kakaknya? Kalau di sini kakaknya dia 49 kakak. Kalau jiwa kurang lebih? Kalau jiwa kurang lebih 400. 400. Ya, 4 Taksun. Di Dusun 3 Sialalong. Sialalong. Dan mayoritas muslim. Dan memang warga di sini meminta kepada beliau untuk dibangunkan masjid di tempat ini. Dan lokasi yang hari ini kita duduk ini adalah lokasi yang insya Allah akan diwakafkan untuk membangunan masjid. Insya Allah kami akan sangat berterima kasih sekali kepada calon-calon muslimin, calon-calon donatur untuk membangun masjid ini. Demikian kurang lebihnya untuk hal-hal yang mungkin nanti diperlukan lagi. Kita komunikasi bersama kami, Atmar TV. Kemudian sahabat tijrah Ambi Babu. Kemudian komunitas pencinta muslim terpencin dan dekat Indonesia. Insya Allah kami akan sinergi untuk membangun masjid di tempat ini. Tepatnya di Dusun 3 Sialalong, Desa Taipa Obal, Kecamatan, Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dari kami, Amri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan rezekinya. Moga-moga cukup ini ya. Ini untuk anak kecilnya saja ini. Ya, tapi tangan kanan. Iya, sudah betul. Ini, itu aja nih. Ambilah. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Apa bahasa tangan kanannya ini? Apa bahasa saya? Wanong, Wanong, Wanong. Wanong, Wanong. Ini, ini, anak kecilnya. Ada anak kecilnya, anak kecil. Khusus anak kecil ini ya. Anak kecil saja. Wanong, Wanong, Wanong. Ya, ini. Ini, Wanong, Wanong. Wanong, Wanong. Wanong, ya. Ini, Wanong, Wanong. Ya, ini. Ini, ini. Wanong, Wanong, Wanong. Ya, ini. Lagi. Sini, sini. Sini, cepat keluar. Ya, nah kecil itu. Wanong, eh. Tangan kanan, tangan kanan. Wanong. Ya, ini. Anak kecilnya lagi. Ya, Wanong. Ya, ya. Moga masih cukup. Ternyata kecil. Ini. Aduh, mudah-mudah cukup. Lepas, mudah-mudah cukup. Lepas, mudah-mudah cukup. Kembali lagi nanti, Ustaz. Nih, ya. Mana lagi? Nih, kan. Nih. Tangan, wanong, wanong. Wanong, wanong. Wanong. Ya, sih. Wanong. Wanong, ya. Nah, cukup tidak, ya. Cukup, anak besar itu. Cukup, kalau sisa dua, sisa dua kan? Mana? Anak-anaknya tadi. Sisa dua, dua pesan. Iya, alhamdulillah. Sisa dua, mari. Sudah, selamat mencimai tahun. Sudah, saya mencari. Sudah, saya mencari. holiday isu. Terima kasih.